Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan kami di channel Kemusyat Jampang dalam rangka mengisi Tausiyah Ramadan segala pujiannya untuk Allah semoga salawat dan salam semoga nanti silibahkan wajungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para-para sahabatnya para keluarganya dan juga para pikud yang selalu sampai zaman Allah berpimpin dalam surat Al-Anfal ayat 65 Ya ayuhan Nabi yu haridil mu'minin alal kital Iyakum minkum isruna sobiruna yaglibu mi'atain wa iyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal lazina kafaru bi'annahum komu la yafkohun sadaqallahulajim para pengisah pencinta silat mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan umur mendapatkan kesempatan kesehatan mendapatkan kesempatan keyakinan disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan tahun 1445 hijriyah yang Alhamdulillah mungkin bisa konsisten melaksanakan secara maksimal berpuasa di bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan lainnya pemirsa sekalian tadi ayat disampaikan oleh saya di surat Al-Anfal ayat 65 itu itu menggambarkan bagaimana perintah Allah kepada Nabi untuk memerangi kaum-kaum kafir dimana dikatakan bahwa jika ada 20 orang yang sabar diantara kalian niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh dan jika ada 100 orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir ini adalah sebuah sebuah motivasi sebuah jaminan dari Allah bahwa orang yang sabar itu adalah manusia separipurna di dalam Islam dan proses kesabaran itu didapatkan diantaranya dengan cara melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain intinya bahwa kalau kita melaksanakan secara syariat menahan lapar dan haus itu sudah menahan sabar kita diberikan oleh Allah rezeki yang halal tapi pada waktu bulan Ramadan itu sementara itu menjadi haram sampai waktu berbuka artinya bahwa artinya bahwa kita kalau tidak belajar melatih diri dengan ikhlas mau berlelah-lelah mau berlapar-lapar mau melemaskan badan capek lelah lapar haus dengan cara yang diajarkan oleh Islam yaitu berpuasa itu akan menjadikan kita menjadi orang yang terlatih ya itu punya nilai kualitas yang lebih tinggi sekian kali lipat dari orang biasa sehingga keistimewaannya tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang tidak berpuasa tidak bisa dijangkau oleh orang-orang di luar muslim dan ini jaminannya hanya untuk orang muslim yang beriman yang melaksanakan puasa dan puasa itu adalah proses pembentukan manusia sabar makanya tadi disampaikan kembali lagi bahwa menahan diri untuk tidak makan dan minum selama siang hari sampai datangnya terbenam matahari itu pengendalian diri ketika tingkatan yang kita ambil adalah tingkatan kedua dari berpuasa tidak hanya mengendalikan diri dari lapar dan haus tapi juga mengendalikan diri dari pandangan mengendalikan diri dari ucapan-ucapan yang tidak tidak memberikan manfaat dari ucapan-ucapan kotor dari ucapan-ucapan maksiat dari mendengarkan hal-hal yang sifatnya tidak memberikan kebaikan kepada lingkungan kepada masyarakat itu adalah bagian daripada pembentukan kesabaran makanya di dalam konteks puasa ini kita harus senantiasa konsisten untuk mengendalikan diri hawa nafsu itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah sehingga puasa kita mendapatkan nilai kebaikan sehingga kita mendapatkan karunia kelebihan mental dan spiritual yang siap tempur siap siap uji dari sisi perjuangan Islam dari sisi kebaikan-kebaikan yang manusia lain tidak mampu itu saja mungkin yang ingin disampaikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan wabilahi taufiq walih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati